Assalamualaikum ya teman-teman, kembali lagi ya di channel aku ya, Chang Yajun semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya panjang umur, banyak rezekinya amin amin ya robbal alamin, ikutin kegiatan aku hari ini, teman-teman tonton sampai selesai dan jangan di skip ya, let's go nah itu teman aku mau nyuci sawi sendok ya sawi sendok akan aku setuju satu persatu dulu teman-teman karena apa? karena pasti ada nyucinya apa? tanahnya, walaupun dikit-dikit ya teman-teman nyuci satu persatu sampai bersih pokoknya nyucinya sampai bersih setelah satu persatu nyucinya sampai bersih baru dibilas beberapa kali ya teman-teman ini buat masa apa? ayo teman-teman buat campuran mie teman-teman hari ini kami mau masak mie aja teman-teman karena udah lama ya gak makan mie dan kepengen juga makan mie ayam teman-teman kalau disini agak jauh mau ke Toko Indo kalau kadang ada mie ayam kadang enggak tapi kapan-kapan kita bikin mie ayam ya teman-teman nah airnya dibiang terus kita bilas lagi sampai bersih sambil nunggu airnya di bilas beberapa kali sampai bersih ya nah ini teman-teman nah ini teman-teman kita bilas ini udah bilas yang ke dua kalinya ya teman-teman pokoknya sampai bersih yang tiga kalinya ini kita bilas sampai bersih ya disana ini aku lagi masak airnya dulu teman-teman terus ini ini ada apa basuh ikan dan bahan hopot hopot kemarin ya teman-teman dan ada daging juga tinggal masukin aja ke air mendidih terus tambah dua telur dan sayur tadi yang dicuci ya teman-teman ini mie korea rasa kimchi teman-teman mie korea ya ini masak dua aja teman-teman cukup nah masak mie yang itu teman-teman terus ini ada aku udah marinasi syawangkwa atau apa ini teman-teman krayi atau timun kecil ya ini setelah dimarinasi airnya dibuang teman-teman marinasinya pakai garam aja teman-teman terus ini tak apa teman-teman tak gungguin ya nah ini teman-teman kita masak minyak dulu ya kalau bikin itu syawangkwanya ntar minyak masukin sama dagingnya sama itu bakso iganya tunggu sampai agak mateng ya baru masukkan minyak terus minyak dalamnya ada apa-apa ya teman-teman pasti ada bumbunya ya nah ini besar sekali ini bumbunya pedes agak belakangnya yang nanti ngasih bumbunya soalnya aku mau ambilin minyak beli buat si minyak nah ini ini bumbunya pasti pedes sembarin apa kita nunggu baksonya itu bakso ikannya dan bahan hotpotnya mateng kita ngiris bawang putih cabai ini buat campuran acar bikin acar pingis yang bumbunya cabai kita sisihin dulu cipbar terus bawang putihnya kita geprek teman-teman bawang putihnya belum dikupas ya kita kupas dulu bikin acar ini simple banget teman-teman bumbunya juga simple ada minyak izin atau siangyo yang biar harum terus kasih gula putih dan cuka gitu aja nah terus ini apa bahan putihnya kita cincang aku jarang pakai besok yang besar ini sukanya besok yang kecil itu jangan lupa dilihat lihat itu pasu ikannya ya teman-teman nah ini harus dicincang harum harum sekali semuanya kita masukin ke acar masukin jadi satu kalau teman-teman suka pedas banget cabainya bisa lebih banyak terus terus aku tambahin ini ya teman-teman apa siangyo atau minyak wijen ya 2 sendok aja terus sama cuka cuka ini cuka dari Indonesia asem banget teman-teman 2 sendok aja suaranya ya asem tinggal sedikit habisin nah jangan lupa itunya dilihat ya teman-teman terus tambahin gula teman-teman gula secukupnya ya 1 sendok 2 sendok lah biar itu manisnya itu enak banget teman-teman nah kayak gini diaduk-aduk terus kita diamkan di kulkas biar bumbunya merata atau diamkan dulu di luar tidak apa-apa teman-teman waktu kemarin aku bikin itu udah habis teman-teman kita tutup ya apaan-apaan sih aku masukkan mie nya terus aku masukin telur teman-teman ada telur telurnya kita masukin pakai 2 telur aja terus sayurnya teman-teman sayurnya aku pakai sayur yang banyak jadi aku masukin soalnya aku belanja untuk 1 minggu itu sayurnya masih banyak teman-teman masih ada kol di kulkas dan ada apa apa itu kacang yang agak kacang panjang itu apaan boncis ini ini masak minyak sayurnya banyak sekali biar makan banyak sayur tapi bumbunya nanti teman-teman soalnya aku mau ngambilin buat si mene biar gak kepedesan bumbunya bumbu kimchi bismillah satu panci penuh ya teman-teman apaan teh makanya karena ini mie korea eh kelurnya belum mati mie korea ini lama lunaknya wah bener-bener mantul ini satu panci mantap betul ya teman-teman kita tutup sebentar aja biar mie-nya agak lunak dan ini teman-teman aku mau ngambil minyak buat si mene ya pakai zoom kita ambilin buat si mene ya teman-teman nanti tak kasih apa itu kuah ayam yang kemarin itu enak sekali dan jangan lupa sama bakso ikannya dan doce sama ini ya teman-teman halokiti mudah-mudahan dia habis nanti sama sedikit sayur mudah-mudahan doyan dia sama sayur soalnya dia kalau suruh makan sayur itu susah banget oh nah ini nah ini terus kita masukin bumbunya biar merah meronah karena punya anak kecil jadinya kayak gini apa sih kalau kalau gak mau buat anak kecil ya bumbunya masukkan dulu biar lebih oh pijin tangan kita biar lebih terasa mantul sekali ini teman-teman wow ini kimchi ada telur ada sayur ini ada daging ini kebakso langsung ikan ada bahan kokoli hot pot nah min satu panci kita cek dulu teman-teman bismillahirrahmanirrahim wah mantap sekali teman-teman sudah matang kita matiin ini teman-teman dan tulanya sudah mau matang ya teman-teman tempura goreng sendiri beli beli yang lebar-lebar itu teman-teman nah kita ini sudah matang ya kita angkat teman-teman dan jangan lupa nanti kita burin apa itu hujoban atau merica bubu ya teman-teman merica bubu yang rasa asin nah ini tempuranya sudah kita tuangin di kiring aja ya terus aku tambahin merica secukupnya alhamdulillah teman-teman menunya komplit nyeret ini ada nugget ya mie terus ini ada apa ayam ini minyak teman-teman pak ngambil dulu aku minyak sayurnya hilang sendoknya dimasukkan sini ini oke ceket tang selesai semak bang jejek ini oh minyak terlalu lama ini ditinggal goreng apa goreng apa itu tempura tentu jadinya melunyak minyak ini jadi besar-besar minyak 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 kimchi kimchi sayurnya sudah tidak seker lagi seharusnya tadi gorengnya duluan goreng terus baru masak minyak nah ayo teman-teman mari makan ini alhamdulillah ya sudah ayo teman-teman mari makan yang sudah mulai makan ya teman-teman amin mari makan makan mie rebus saya pilih ini sudah saya dan tinggal goreng tempura terlalu lembek dan tinggal gulmuk selamat menikmati Terima kasih Suara Adan Suara Adan di HP Seger enak minyak Sayangnya Kita tinggal goreng Jadi lembek Semburannya juga enak Terima kasih Banyak ya teman-teman Yang sudah menonton video aku hari ini Dan jangan lupa apa Subscribe Like Share and comment Bye bye Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Semoga videoku menghibur Untuk teman-teman Bye bye Wassalamualaikum Bye 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 Ciao selamat menikmati